Maurice Bukaila adalah pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian tentang mumi. Hasil penelitian menemukan hal yang mengejutkan bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi adalah petunjuk bahwa Fir'aun meninggal karena tenggelam. Bagaimana jasad mumi yang sudah tenggelam lama di dalam laut ini masih lebih baik kondisinya dibanding mumi-mumi lainnya. Ia mendengar bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun. Setelah mencari riwayat di berbagai kitab termasuk Taurat dan Injil, Bukaila beralih mencari ke Islam. Ia menemui sejumlah ilmuwan autopsi Muslim dan diberitahu mengenai salah satu ayat Al-Quran. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Surat Yunus ayat 92. Ayat tersebut telah menyentuh hati Bukaila hingga ia menjadi seorang mu'alaf.